Intro Ah asiknya kali-kali liburan ah jangan kerja mulu Wah 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 asik banget yang lagi santai Sampai menikmati hangatnya sinar matahari ya Berasa lagi liburan di Bali gitu ya Hahaha Ya ampun foodies Aku baru inget kalo ternyata aku tuh sekarang bukan lagi liburan Yaudah deh gapapa juga kalo liburan ini cuma halu Yang penting ada yang adem-adem seger nih buat menemani hari yang pilu Meski terlihat kekinian es puter akian tergolong jadul nih foodies Jualannya udah ada sejak tahun 90 artinya sudah 32 tahun lebih ini umurnya Disebut legend sih bisa lah ya Oke foodies kalo misalnya kalian liat nih ya ini esnya tuh warna pink Biasa kalo es doger emang putih tapi dikasih sirup biasanya atasnya Kalo ini udah langsung disini kali ya sirupnya Ya sirupnya disini Oke Jadi udah nyatuh campur semua Nah topping buat es doger ini juga serupa yang ada di abang-abang groba kan Ada tape, ketan hitam, alpukat, dan susu putih Oke lanjut kita racik as podengnya Kekue Habis itu yang ini ya? Oh pukat Pukat jangan lupa pantas ada yang kosong sebelah sini Ternyata hati aku Yeah Semua topping udah nangkring di atas es puter tinggal dikasih tambah susu cair coklat nih Sip, es pudengnya udah jadi foodies Ternyata disini bener ya dari tahun 1990 Karena ini ada kuliner jadul yang mungkin sekarang udah foodies jarang temuin Ini adalah es mambo Lo tau kecil aku masih sering makan ini nih Kacang ijo dibukuin, kalo gak ketan hitam Oh iya ini ada kacang ijo, ini macem-macem ya variannya juga Ini starting price-nya di harga 5 ribu aja kak 5 ribu udah dapet es krim yang ini nih Es mambo Yang jadul emang bikin nyangkut di hati ya Es mambo juga ada disini nih Wajib banget nih buat diicipin Oke lanjut, kita racik menu berikutnya Es Akyan Ini berapa scoop? Satu scoop, satu scoop Buat yang suka eksperimen rasa, es Akyan cucok nih buat kalian Bisa pilih varian rasa es jadul atau kekinian atau dua-duanya juga boleh kok Toppingnya juga terserah, pilih sesuai selera Budis, sekarang makanannya udah sampe nih di depannya Shia Shia sampe bingung ya, cup-cup-cup yang mana yang dimakan banget kayaknya ini deh Soalnya mangkoknya aja gede, jadi lebih menggiurkan nih Budis Ini namanya es podeng Nah tuh, jadi basicnya adalah yang membedakan Untuk es podeng dan es doger Itu dia menggunakan mangka sama kelapa Ini Shia pilihnya yang kelapa Ada topping butiarnya juga, langsung kita coba Rasanya manis kayak kamu Tapi bilang rasanya enak, dingin, manis Apalagi sekarang kita coba yang polosan ya Gak pake topping ya Coba yang gak pake topping ya Jadi si esnya aja gak perlu pake topping tuh udah enak banget Apalagi dikolaborasiin kayak tadi Tadi Shia udah coba pake mutiara Sekarang Shia coba pake roti ya Tuh, Budisnya tuh Sampai ada si kelapanya tuh keliatan jelas Jadi emang beneran kelapanya tuh ada Enak Budis Ini mirip-mirip kayak apa ya Kalo podeng tuh ya, kalo pake roti Ema es cream tuh kayak Es potong Singapura Hmm, es puternya lumer banget di mulut Manis, segar, dan rasa buahnya sangat terasa Gak cuma dapet rasa dingin aja loh, Budis Guris santan dan manisnya si buah Itu lekat banget belidah Ini kita pake potongan buah juga nih, Budis Jadi ini tuh sehat deh es creamnya Karena ada buahnya juga Dan emang ini katanya tuh gak pake Essence atau perasa Tapi emang beneran dari buah asli Kita coba aja liat Bener gak sih kalo proses gue buatannya Beneran dari buah asli apa gak? Ayo kita coba liat ya Kita makan dulu Hmm Biasanya ya kalo aku makan Es doger Atau es podeng Atau es puter Itu biasanya di abang-abang Dia tuh gerobakan kayak gitu ya Tapi kalo di es puter akian ini Kayak jaman lalu gitu loh Kolaborasi antara Es tradisional Tapi dengan konsep modern Karena ini ada tempatnya Ada cafe buat nongkrongnya Buat kamu hangout sama temen-temen kamu Atau sama keluarga Dan pemandangannya juga oke banget Jadi kayak Apa ya Menikmati pemandangan Sekaligus makan yang enak gitu Katanya nih foodies Es puter dulu dibuat Agar bisa menjokau semua kelas Es cream yang dibuat dengan susu Kan harganya relatif mahal Nah oleh karena itulah Ada es puter yang memakai santan Sebagai pengganti susu Yang harganya jauh lebih terjangkau Oke foodies Kalo tadi kita udah cobain es dogernya Kali ini kita cobain es akian Karena namanya adalah es puter akian Jadi kayaknya ini adalah menu bestsellernya nih Kita pilih yang rasa green tea Dan juga rasa duran Kita coba yang green tea terlebih dahulu Ini foodies Ini mandisnya gak berlebihan Jadi biasa aku pikir kan Kalo misalnya kayak green tea gitu kan Kayak contoh aja deh Minuman green tea gitu ya Itu kan biasanya Pake pemanis gitu ya Atau kalo gak pake pemanis Paitnya tuh terlalu Kalo kayak maca Atau green tea dan sejenisnya Tapi ini tuh gak Dibilang pait enggak Dibilang manis enggak Jadi kayak pas gitu loh Ada rasa pait-pait sedikit Tapi sesuai porsinya Dan ada manis-manisnya juga sedikit Kita coba yang varian durian Agak sedikit nyampur sama green tea Sedikit tapi gak apa-apa Kita cobain ya Ini rasa duriannya pekat banget Kerasa banget sih duriannya itu Kayak apa ya Mungkin menurut aku Kalo es krim itu kan Biasa dihampurin sama susu ya Tapi ini tuh Kandungan duriannya tuh Kayak lebih besar Atau lebih banyak daripada susu Jadi kayak beneran makan durian gitu Tapi dalam bentuk frozen Kayak gitu Udah coba berbagai rasa es puter Dan semuanya enak Makin lengkap dengan tambahan topping Yang bikin nagih ya di lidah Nah ini dia yang udah ditunggu-tunggu nih Cobain es mambo jadul Ih terasa makin manis Karena ada sensasi nostalgia Nyini punis Dan manis karena kamu Kalo makan es mambo tuh Digigit ujungnya gini Aku biasa kalo misalnya dari kecil Sensasi pingat-pingatnya itu loh Enak banget Puas icip-icip berbagai rasa es puter Sekarang kita intip yuk Cara bikinnya Kalo jaman sekarang kan Udah pake masih pembuat es Kalo jaman dulu tuh masih manual Kayak begini nih Foodies Jadi emang bener-bener masih pake es batu Salah pake garam Tapi kayaknya ini nih Garamnya tuh bukan garam dapur ya Ini garam apa sih? Garam kasar gitu ya Dari tabung sederhana ini Es puter dihasilkan nih Foodies Bahan pembuatnya juga simpel banget Cuma santan, buah, dan air Di bagian luar tabungnya Diberi bongkahan es batu Dan garam secara berselang-seling Garam akan menurunkan suhu es batu Sehingga adonan dalam tabung bisa membeku Baru deh tuh abis itu diputer-puter tabungnya Diputer-puter kayak gini nih cara nih Foodies Makanya namanya es puter Mungkin sejarahnya karena diputer-puter Foodies Butuh sekitar 2 jam agar adonan bisa menjadi es puter Wih, pegel juga nih Dengan diputer-puter seperti ini Akan mau perkecil kristal es Biar hasil es puternya terasa lembut Foodies Coba kita puter Foodies Bener Foodies, berat Oke karena udah sering juga ya Jadi udah terbiasa Oke boleh aku kembalikan kepada ahlinya saja ya Aku tidak kuat Nah buat kasih isian buahnya ini juga bertahap ya Biar rata dan terasa semakin nikmat nanti es puternya Lazis Foodies bisa lihat sama-sama kalau ini tuh Makanya tadi saya bilang kok rasa buahnya tuh kental banget Bukan pake perasa makanan gitu Karena emang main itu bener-bener menggunakan buah asli Ternyata gak mudah ya Foodies bikin es puter itu Tapi udah terbuktikan Meski sulit Hasilnya terasa manis kan Oke Foodies Sekarang saya bakal coba untuk bikin es puter lagi Karena habis ini saya bakal cobain lagi Gimana sih rasanya buatan saya sendiri So jangan kemana-mana Makan receh menu receh tapi rasa gak receh Sampai jumpa